Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari keluarga Sultan Rifat Al-Fatih. Diketahui Sultan adalah mahasiswa korban terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di kawasan Jakarta Selatan. Terlapor dalam kasus ini adalah PT Bali Tawarindo sebagai pemilik kabel. Informasi soal penerimaan laporan itu diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko pada Kamis 10 Agustus. Menurut Truno Yudo, saat ini pihaknya masih meneliti laporan tersebut, adapun nantinya akan dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Dalam kasus ini, keluarga Sultan menuntut pertanggung jawaban PT Bali Tawar. Terlapor disangkakan melanggar pasal dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang luka. Sebagai informasi, Sultan yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya mengalami kecelakaan pada 5 Januari lalu di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Saat mengendarai motor, lehernya tersangkut kabel fiber optik yang melintang di tengah jalan. Karena kejadian ini, dokter memfonis tulang muda di tenggorokan Sultan putus dan berantakan. Hal itu membuat Sultan sulit bernapas dan berbicara selama hampir 7 bulan belakangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!